Dua kelompok, ini tadi dua jenis, dua nauk, ini dua sistem. Mungkin agar mudah saya pindahkan dulu layarnya. Kita ke Microsoft WordPoint. Ini pembahasan terakhir kita. Ini kita share. Tentang sulat lingkaran. Yaitu bagaimana kalau seandainya dua orang yang bersengketa? Bentar ya. Itu bagaimana kalau seandainya dua orang yang bersengketa? Mereka saling yang A mengklaim bahwa sebenarnya B menghutang, terus dia mengingkari. Dan dulu saya kopas dulu yang lanjutannya. Nah, jadi terakhir kita bilang sulat ada dua kesempatan. Ada dua kesempatan. Yang pertama, bayin al-mutada'iyein. Sementara, kreditur dan debitur langsung. Kemudian dibagi dua ini. Sulat alat iklur. Dan disertai. Pengakuan. Dan sulat alat iklur. Yaitu disertai. Disertai apa? Penyangkalan. Kalau kita beri contoh masing-masing, kalau yang A lihat keren misalnya. Ada A. Yang lagi hutang ke B. B, kamu dulu punya hutang ke saya? 10 juta. Hutang 10 juta. Kemudian kata B. Ah, iya benar. Saya mengakui ada hutang saya 10 juta. Berarti mengakui. B mengakui. Tapi B bilang, saya sekarang gak punya duit 10 juta. Gimana kalau bayarnya pakai motor saya aja nih? Boleh gak yang kayak gitu? Boleh gak yang kayak gitu? Gimana? Sudah kita bahas. Gimana? Boleh gak? Yang dikata B. Ini saya ada motor motornya. Harganya kurang lebih. Harganya 10 juta juga. Ah. N-max dia. N-max dia. N-max dia 10 juta sih. Ya apa ya? 10 juta tuh. David gitu kali. Maka boleh yang seperti ini. Dan dianggapnya seperti jual beli. Kalau A dan B menyepak hati. Yaudah. Oke kita. Hutangnya. Sudah diakui. Tapi. Dibayar dengan motor. Boleh. Itu sulh. Nah sulh yang penting adalah dia. Perdamaian. Mencari. Win-win solution. Ya. Sepakat. Jenis sulh yang kedua yang kita bahas. Di pertemuan terakhir. Hasul hal lingkar. Adalah A. Dan B kasus sama. A menagih utang 10 juta. A menagih. Menagih. Sementara B menyangkal. Menyangkal. Enggak sih. Enggak punya utang 10 juta. Tapi A menagih. Kita kata B. Yaudah. Gak pada ribut. Kamu saya. Kasih aja nih. Motor saya. Dia menyakal padahal. Ini dia. Dia cuma gak suka keributan. Kasih lah motor. Ini kita bahas. Boleh gak yang seperti ini? Enggak boleh. Batil. Karena dia dari Allah sudah mengingkari. Utang. Sehingga atas dasar apa. Motornya dikasih. Dan sudah saya sampaikan juga. Bahwa mayoritas ulama. Membolehkan. Sulh. Halil ingkar. Membolehkan kasus ini. Tapi menurut Madhav Shafi. Enggak sah. Batin. Karena. Yang diper. Transaksikan itu. Iwat dan muawat. Itu adalah gak jelas. Barangnya motor. Atas dasar apa dia ngasih motor. Dia beli bayarnya pakai apa. Sementara. Dia menyangka. Gak ada sih utang. Gak ada. Menurut Madhav Shafi gak sih. Kelasnya itu. Sulh Al-Ingkar. Dan dua konsep sulh ini. Menurut-menurut. Selalu. Para hadiru ingat. Kedua-duanya. Selanjutnya. Ketika menurut. Al-Qismu Thaniyajribainal mudda'iwa ijna'bi. Kelompok kedua. Kalau jenis. Kelompok yang pertama. Bayinal mudda'iya ini. Ini kisim yang pertama. Kalau ini kita bilang. Bayinah. Bayinah. Al-Qismu Thaniyajribainal mudda'iwa ijna'bi. Orang asing. Antara. Debitur. Dengan. Orang. Lain. Kita bilang pihak ketiga. Dengan pihak ketiga. Bagaimana contoh kasusnya. Kita lihat. Al-Qismu Thaniyajribainal mudda'iwa ijna'bi. Terjadi. Sulh ini. Antara. Mudda'i. Wa ijna'bi. Ini. Kalau tadi kan. Antara. Mutada'iya ini. Kita lihat di. Hakamin haj. Bagian. Bagian paling awal. Bagusul. Bagusul. Wahuwa kismah. Haduma. Yajribainal mudda'iwa ijna'bi. Wahuwa nawa'an. Nawa'an. Itu apa tadi. Alal. Ikror. Dan alal. Ingkar Nah Kisem yang pertama Antara dua pihak memang sedang berhutang Tapi kalau kisem yang kedua Orang lain Orang yang pihak ketiga ini Dia bilang Saya ditugaskan Diberikan surat kuasa Dijadikan wakil Oleh pihak yang Sedang dituntut Untuk melakukan surat Dari sini Kreditur Kreditur Kalau kasus yang diberikan Imam Na'wi Krediturnya Kreditur dengan pihak ketiga Pokoknya bukan antara mereka berdua Ada pihak ketiga disini Dalam kasus yang diberikan Imam Na'wi Dia Wakilnya Diberikan surat kuasa Wakalan ilmu Dahlihi Hal ilmu dahlihi Yang dituntut Berarti debitur A Datang kepada Bukan kepada B B ini A kan kreditur Yang ngasih utak B debitur Tapi dia datang menemui Sebut aja C C ini adalah Wakilnya Dari debitur Dia bilang Saya diwa Diberikan surat kuasa Untuk Mengajukan surat Wahuwa mukirun leq Dan B Mengakui adanya utak Berarti ini Jenis surat Alal apa ini Dua dijawab Surat Alal apa ini Alal ikrol Alal in In kar apa ikrol Disini mengakui Wahu mukirun leq Dia mengakui utang 10 juta Ini nagih Menagih Utang 10 juta B Bukan pihak yang didatengin Tapi pihak yang didatengin adalah C C bilang Saya wakilnya Dari si B Lalu dia datang lah Misal Ini surat alal ikrol Lihat Surat alal Ikrol Soha Makanya seperti Nusah Jadi gak selalu Surat Aktivitas ini Harus dilakukan Antara A dan B Langsung Tapi bisa oleh wakilnya Bisa Diwakilkan Ya Seseorang mengaku Saya Diberi surat kuasa Apa-apa Mana buktinya Selesai Ada bukti Ya udah Diterima Jelas ya Jadi bisa nih Surat alal ikrol yang kedua Walaupun tidak antara Bukan antara Dua pihak yang Terlibat dalam utang Langsung Terlalu langsung Tapi sah Karena sudah dikerjakan oleh Wakil Debitur Wakilnya Clear ya Kita beli lagi Maksud berikutnya Walau Soalah Halinafsihi Andai Si C Soalah Domirnya Hua Kembali Kepada Ini Orang yang ngomong Fa in kola Kola Ini Hua Kembali Kepada Ajinabi Fa in kola Al-Ajinabi Al-Ajinabi Sehingga sama Walau Soalah Al-Ajinabi Bagaimana Kalau seandainya Yang mengajukan Surah itu Adalah Si C Sendiri Dan Untuk Barangnya Untuk si C Barangnya Untuk siapa Si C Kita ubah Kasusnya X Y C ini Dia datang C A Dia soalah Halinafsihi Untuk dirinya Ya Datang Karena Ini dia Wakil dari Kreditur Kita balik Karena tadi Yang penting Dalam kasus Kisem kedua ini Mudai Dan Ajinabi Bisa dia Dibitur Bisa kreditur Kasusnya Yang lagi Yang datang C Ini adalah Wakil dari kreditur Oke Kita bilang C Wakil Kreditur Datang ke A A Sekarang Dibitur Penanti 10 Juta Seperti biasa Skenaryanya Kita bilang Loh Itu utang Siapa Itu utang Pewakil Saya Yang memberikan Saya surat Kuasa B Oke Yaudah Saya mengaku Ada utang Tersebut Tapi Saya gak Pemui Duit 10 Juta Sekarang Gimana Kalau Bilang Kami Ke B Saya Surat C Langsung Ajukan Sudah Kita Terus Sudah Tapi Baranya Untuk Si C Sendiri Baranya Untuk Si C Sendiri Gimana Boleh Boleh Sah Juga Jadi Bahkan Andai Sulhnya Di Di Inisiasi Oleh Si C Tapi Dengan syarat Dia itu Mengakui Adanya utang Apa Dalam Kasus Ini Harus Ada Pengakuan Tidak Bagi Pengingkaran Kalau Pengingkaran Berubah Sulh Al Inkar Sulh Al Inkar Tidak Sah Bermat Siasat Oke Jadi Kalau Soal Hal Nasih Dia Melakukan Sulh Barang Untuk Dia Boleh Sah Waka Nah Wistarow Dan Seakan Akan Si Ki Ini Membeli Barang Tadi Seakan Akan Dia Beli Barang Tadi Waka'an Nah Wistarow Simpulannya Sulh Al Iqad Nah Itu Sah Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Baik Sulh Untuk Mewakil Memberi Kuasa Ataupun Untuk Pihak ketiga Itu sendiri Dan Dan Kalau untuk Mewakil Jelas Clear Tapi Untuk Dirinya Seliri Kita Dianggap Apa Dianggap Membeli Karena kan Pihak ketiga Membeli Barang Tersebut Dari Pihak Yang Memberikan Dia Pemokilan Apa Disulhnya Disini Bukan Diminta Oleh C C B Tapi Dia Inisiasi Nanti C Tangan Jawabnya Dengan C B Dia Membeli Barang Tersebut Dari C B Sekarang Khusus Kedua C B Enggak Enggak Mengakui Nah Bisa Dulu Ya Buah Enggak Namun Kiran Kalau Seandainya Pemberi Wakil Pemberi Wakalahnya Itu Mengingkari Enggak Saya Enggak Ngerasa Mengakui Punya Utang Itu Gimana Nek Nah Jadi A Tadi Kasus Yang Barusan Ya Kita Bikin Kas A Gila Dengan C Ini B Menunggu Wakil Wakilnya B Kata Dia Apa Bilang Punya Utang 10 juta Berarti Skenario Yang pertama Sebar Taf Selur Menagih Utang 10 juta Kemudian B B Nger C Wakil Dari B A Melagi Utang Ke B Tapi Nggak Ada C Saya Lagi Utang 10 juta Kata C Saya Wakil B Saya Wakil Dari Yang Utang Tapi Dia Menyingkari Utang 10 juta Dia bilang Nggak punya Utang 10 juta B B B Mengingkari Saya Nggak Nggak Punya Utang 10 juta Si C Berkata Wawup Terus Ingkari Nyangkalnya Nggak Bener Yang ketiga Nih Mengingkari Mengingkarannya B Menganggap Mengingkaran B Batis Nah Kalau Terus Berlangsung Surahnya Kata C Ya udah Dia Menyangkal Nggak Mengakuin Ada Utang 10 juta Itu Yaudah Bagaimana Kalau Seandainya Motor Aja Yang Dibetu Diberikan Kepada A Maka Ini Hukum Yang Sepertinya Dianggap Seperti Jual Beli Barang Yang Sedang Dicuri Kalau Seandainya X Diberi Motor Ke Y Kata Y Motornya Ada Di Orang Lagi Dirampok Motor Saya Dirampok Melalui Z Lagi Digosop Terima Dan bahasannya, ya, gak di majelis ini. Tapi kita bahas secara singkat saja. Maka yang seperti ini, yang harus di jual beli orang yang barangnya sedang dikosok. X beli motor ke Y. Beli motor ke Y. Loh, moternya gak di saya. Dimana moternya? Moternya ada diambil sama Z, sekarang gosok. Yang merampas motor. Saya gak jual belinya. Gimana menurut teman-teman gimana? Beli motor kayak begini. Saya mau beli motor nih. Moternya lagi dirampok, lagi dirampas. Oleh Z. Enggak ya Z. Nah, dilihat. Gak langsung bilang, gak sah, dilihat dulu. Ini, disini, bagus. Ya, Alhamdulillah, Imam Nawi. Langsung kasih jawabannya. Walaupun ini bukan majelis. Disini sebenarnya pembahasan barang bosok ya. Tapi gak apa-apa, kata. Nawi langsung favor. Maka dibedakan. Antara kemampuan. Si A. Untuk ngambil motor atau enggak. Kalau dikasih ini. Kemampuan X. Untuk ngambil motor atau enggak. Kalau X beli motor ke Y. Kata Y, motor lagi digosok. Sama Z. Kalau X mampu mengambil motor ini. Karena X ini. Kolisi. Atau orang. Kuatlah. Ditakuti oleh Z. Dia bisa nangkep Z. Dan motornya gak ambil. Ya. Maka boleh. Sah. Tapi kalau gak bisa. Maka. Gak. Sah. Jadi kalau X mampu mengambil motor. Sah gak? Sah. Sah. Karena ini barang ada. Barangnya ada. Cuma lagi digosok aja. Lagi diambil orang. Dirampas sama orang. Nuh. Nanti ada nanti. Maka yang orang. Tanpa izin. Dan saya gak rido. Dan dirampas. Dia ambil gitu aja. Tapi Y gak mampu ngambil. X. Kamu mampu gak ngambil? Mampu. Yaudah. Sah. Sah jauh liat. Kalau X gak mampu. Gak sah. Sama disini juga. C. Kan wakil dari B. B menyangkal. Saya gak punya utang. C. Justru membenarkan A. Ini gak bener penyangkalannya B. Yang bener memang ada utang. Berarti kan. Ini maksudnya bukan sul al ingkar. Sul al ikror. Kenapa? Karena ingkarnya B disangkal oleh C. Jadilah ikror. Jadi ibarat matematika minus. Kali minus berapa? Plus ya kan gitu. Jadi. B menyangkal. C menyangkal. Mengatakan. Salah itu sangkalannya B. Makanya jadi. Ikror. Jadi dianggap. C mengakui adanya utang. Tapi sangat nih. Motornya diserahkan kepada A. Loh motornya di B kok. Dan B menyangkal. Gak mau gak sih? Dilihat. A mampu gak ngambil motornya? Kalau mampu. Sah. Sulhnya. Wah ada mihal gak mampu. Gak sah. Karena berarti gak bisa nyerahkan barang. Ah gak bisa ngambil barangnya. Jelas ya. Jadi kiasnya. Kayaknya jual beli barang maksud. Jual beli barang yang sedang dikosok. Bang sini ngerti gak? Gimana? Bagaimana bisa di farm-nya? Farm-nya. Jual beli barang yang sedang menolak penyangkalan B. Dia diem aja. Maka sulhnya sia-sia. Sulhnya batal. Gak berlaku. Kenapa gitu? Kenapa kalau C gak menolak penyangkalan B. Sulhnya malah gak sah. Kenapa? Yuk. Lampas. Karena sama aja dia menyangkal saat menyetujui B. Oh, betul. Karena berarti disini sulhnya jadi alal apa? Alal ikror atau alal ingkar? Alal ingkar. Jadi alal ingkar. Karena C gak menyalahkan B. Dalam hal ini. Ya. Kalau C menyalahkan B tadi. Negatif kalau negatif jadi plus. Jadi ikror. Disini. Negatif aja. B menyangkal. C gak menyangkal. Gak menyalahkan sangkalan B. Jadi kan. Diam saja dia. Seperti menyetujui. Berarti masih terjadi penyangkalan. Tidak ada yang membantah penyangkalan ini. Berarti disini masuknya. Suh alal ingkar. Suh alal ingkar gak sah. Menurut manusia. Lagosu. Inilah tidak sah. Clear ya. Clear ya. Jelas yang ini terakhir. Iya bu. Jelas lah. Oke. Baik. Allah SWT. Ada pertanyaan 4 menit. Kita. Kemarin penyelam. Kita masuk. Pasir. Terkait sulh. Jadi kita ulang lagi. Suh. Bentar ya. Bisa antara kreditur dan debitur langsung. Bisa antara kreditur atau debitur dengan pihak ketiga. Dan dalam kedua kas ini. Manakala suhnya disertai pengakuan. Hukumnya. Sah. Manakala disertai penyangkalan. Penyangkalan. Al ingkar. Hukumnya tidak sah. Polang sob. Itu kesimpulan pengajian. Jika di pembahasan sulh. Ini nanti masuk sulh ini. Di pembahasan. Torikunafid. Jalan. Yang. Dibangun di atasnya. Jalan. Terus ada orang membangun sesuatu di atasnya. Ya. Atau ada rumah disana disini. Menambahkan bangunannya. Jadi. Ada sebagian bangunan di atas jalanan. Atau mungkin disini memasang. Oke namanya. Veranda. Istilahnya. Balkon. Balkon. Pembahasan. Balkon disini. Itu pembahasannya. Seolah. Pemahasan depan. Demi Allah SWT memberikan kemudahan. Dan ini. Pembahasan tentang jalanan. Itu dibahas di kitab. Pembahasan sulh. Karena. Di situ ada unsur. Sangketannya. Ada unsur sangketannya. Saya tidak sampaikan. Entah di majelis ini. Atau di majelis lain. Jadi salah besar kalau. Ada yang mengatakan. Viki itu tidak memberikan solusi atas. Permahasan lalu lintas. Itu salah besar. Sehingga ada yang kemudian menjelek-jelekan Viki. Dan Viki ketinggalan zaman. Tidak solutif. Tidak lengkap. Sebenarnya Viki itu. Viki istilah mencakup semua pembahasan yang. Di situ ada perbuatan manusia. Setiap ada perbuatan manusia. Ada amal. Itu dibahas hukumnya. Oleh Viki. Termasuk sebetulnya. Hal-hal terkait. Lalu lintas. Tinggal. Fukuha. Yang saja. Menulis. Atau enggak. Itu dia. Peluang Viki untuk mendiskusikan pembahasan seperti itu. Sangat terbuka. Kalau sana. Kalau. Ini kalau. Fukuha klasik. Tidak membahas. Ya. Fukuha sekarang betul tugasnya untuk membahas. Bukan kemudian. Yang kita lakukan adalah menjelekan ilmu Viki. Ilmu Viki enggak berguna. Ilmu Viki kemudian ditinggalkan. Enggak ditajari. Dengan klaim. Tidak menyelesaikan masalah-masalah kekinian. Itu tugas Fukuha zaman sekarang. Itu kalau ulama klasik tidak membahas. Bagaimana kenyataan yang kalau itu ulama klasik membahas. Membahas suai zamannya. Bahwa ulama klasik. Enggak disalahkan. Ketika pembahasannya. Enggak modern. Karena mereka hidup di zaman mereka. Buku Viki itu. Di zamannya itu. Sudah. Mencapu pembahasan kontemporer. Di zamannya. Jadi Anda. Bawakan kesalahan berpikir ketika. Anda menyelesaikan. Buku Viki abad. Let's say. Abad tujuh. Tujuh hijriyah lah. Atau kalau kita ubah ke Masihi. Misalnya Anda jelak-jelakkan. Buku Viki. Abad 15 Masihi. Misalnya contoh. Ini ketinggalan zaman. Mas. Pembahasan ini masih dibahas. Loh. Buku Viki ya. Ketinggalan zaman. Saat di buku itu ditulis. Saat buku itu ditulis. Buku Viki terselah ditulis. Itu sudah pembahasan kontemporernya saat itu. Maka kita mempelajari. Contoh. Minashtolibin. Kita mempelajari. Kita minashtolibin. Nah. Kalau kita melihat kok. Contohnya klasik-klasiknya. Ya memang itu. Pembahasan termodernya waktu di zaman Imam Nawawi. Itu iya. Tugas para ahli Viki sekarang lah kemudian. Menurunkan. Mengkihaskan. Mentakrit. Pembahasan-pembahasan klasik. Dilihat dalam penerapan-penerapan yang berikutnya. Dan seperti sudah saya pernah sampaikan juga. Bahwa hukum Viki itu kan ada dua kemungkinan. Untuk kasus fitur. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama. Kasus lama. Kemungkinan dulu kasus baru. Kalau kasus baru. Gimana? Silahkan. Beristihat. Ya. Sendiri. Silahkan. Tentu ya. Tentu. Menggunakan kaedah istihat. Namanya istihat. Menggunakan kaedah-kaedah istihat. Dan berarti salah satu kaedah istihat adalah. Membangun. Hal tersebut di atas. Pembahasan usul-usul. Pembahasan Viki. Yang sudah dibangun sebelumnya. Lebih sederhana dari. Dengan mekanisme misalnya. Mencari. Dengan kias. Istislah. Segala macam. Tentu Madhav Shafi tidak makan istislah. Kalau dia lama. Kalau dia tidak kiri. Ijma. Atau istilah. Kalau dia ijma. Hanya bisa. Ijma. Karena ijma sudah binding. Final and binding. Ijma dalam Islam. Dalam Viki Islam itu. Final and binding. Final dan mengikat. Habis itu kita melawan ijma. Melawan kesalahan berfikih kita kalau. Melanggar ijma. Udah ijma. Sekali ijma. Ijma terus sampai kiamat. Sepangat. Menjaga umat ini dari. Keliru. Gak mungkin umat ini. Secara kolektif dia keliru. Gak mungkin. Dalam satu era. Gak mungkin. Ijma ketika sudah berlaku. Maka dia terus mengikat. Pembahasannya di Rinsit Yusuf. Tapi. Inilah konsepnya. Kalau bukan. Kalau tidak menghargai ijma. Ya. Sisi. Model apa ya. Bukan. Bukan al-fiqal Islam. Itu bukan fikir yang dijaharkan Allah dan Rasulullah. Istilah. Kalau istilah. Maka. Silahkan. Ya. Menguatkan. Untuk mentarjih gitu ya. Nah. Yang dipandang lebih kuat. Ya. Tentu ini. Pada akhirnya tidak dilakukan orang awam biasa ya. Lebih kuat. Ya. Misalnya. Ada orang. Ya. Kayak. Ikut aja lah pendapatnya Muhammad. Misalnya. Maka. Dia tuh taklit ya. Boleh juga. Atau mentaklit. Pendapat yang lebih kuat. Gak apa-apa bebas. Meskipun tuh pendapat minoritas. Gak apa-apa. Bahkan meskipun dia gak selalu konsisten. Di atas taklitnya itu. Dia. Defaultnya mengikuti mazhab syafi. Tapi dalam kasus terkentu. Dia ikut mazhab maliki. Karena. Kondisi mendesak. Misalnya. Gak apa-apa. Boleh. Dan ini. Salah satu makna. Perkataan. Terkenal para ulama. Gak akan disebutkan juga oleh bukda. Dan dalam rumah politik. Bahwa istilah. Umat Islam adalah. Adalah rahmat. Jika salah satu ulama syafi. Syih al-imam al-osmani dulu. Menulis buku. Rahmat. Rahmatul umah. Syih al-imam. Ya. Kasayang. Untuk umat Islam. Dalam perbedaan para ulama. Ini gitu. Kalau. Isu lama. Dilihat. Ijma atau istilah. Kalau ijma ya. Hanya bisa ikut. Ijma itu. Kalau istilah silahkan ikut. Dari yang sudah ada. Dari yang sudah ada. Tidak keluar dari pendapat yang. Sudah ada. Itu ada catatan sini ya. Pembahasan istilah sukoh. Membuat pendapat baru yang belum ada seluruh. Nah. Ada itu isu. Benar-benar isunya baru. Kasus istilah baru. Silahkan anda beristihah sendiri. Tentu dengan metode istihad. Kalau enggak anda melakukan pseudo istihad. Gitu. Kembali ke kasus yang akan kita waspokan depan. Insya Allah. Masalah. Lalu lintas. Gitu ya. Dan juga pembangunan. Masalah pembangunan. Al-Hagdi sekitaran jalan. Ini dibahas oleh Imam Naui. Imam Naui hidup di abad. Ke tujuh. Hujriya. Wangsa Tuanam tujuh enam. Hujriya. Ya kalau di Masehi kan. Sekitaran. Abad ke dua belas. Abad ke tiga belas Masehi. Ya. Abad ke tiga belas Masehi. Lebih tepatnya. Yang berarti. Kalau dibanding zaman kita. Sudah. Lapan. Tempat lampau. Tapi beliau. Viki-nya sudah membahas hal seperti ini. Adalah kekeluaran besar. Kalau dikatakan Viki. Enggak menyinggung masalah. Terkait lawintas. Terkait pembangunan. Itu. Bukti kita. Kurang membaca buku-buku Viki. Kita. Merasa baru baca buku Viki-nya. Ringkas saja sudah. Mempelajari semua Viki. Enggak. Viki banyak. Cara dari kitab yang kita bahas. Al-Minhad saja. Itu berjil-jil. Judulnya pun banyak. Yang paling penting aja. Ada empat judul. Masing-masing berjil-jil. Minimal empat jil itu. Masing-masing. Ada sebagian yang ceritakan. Paling dua jilid itu. Kanzur Al-Ribin. Paling kecil. Kemudian. Ini terkenal juga. Mungnir Muhtad. Ketip Asyir Bini. Ceritakan yang saya punya. Nama jilid. Kemudian. Tufatul Muhtad. Sekarang ya. Imam Hajir Lahir Amin. Setelah saya. Tepat jilid. Kemudian. Ini hatul Muhtad. Kari Imam. Syamsuddin Ar-Ramuli. Ketempat saya ada. Nama jilid. Kalau kita baca buku-buku seperti ini. Apalagi sampai hasyahnya. Dan syarah-syarah yang ditulis oleh ulama yang lebih agak belakang. Sedikit eranya. Kita akan lihat pembahasan-pembahasan. Kontemporer banyak. Tentu kontemporer dalam mereka. Kalau kita anggap sekarang. Kok gak ada bahasan internet di kitabara ulama. Secara eksplisit gitu ya. Ya kalau gak ada tugas pukul hari ini. Bukan tugas. Bukan kemudian kita menyalahkan ulama klasik. Kita mengawakan self-critic. Kenapa kita gak belajar viki serius. Kemudian kita membahas pembahasan tersebut. Dalam lingkai viki. Kalau misalkan itu ya. Kita baik sejenak. Untuk kemudian masuk pembahasan. Tapi ini. Saya merasa penting untuk membahas ini. Agar kita semua tahu rambu-rambunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berhansi dan di break dulu. Mungkin semenit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.